Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah, Alhamdulillah, Wassalatu wassalamu alaih Sayyidina Muhammadin ibn Abdillah Wa ala alihi wa sahbihi wa hizbihi wa ummatihi wa mawala Amma ba'du falahawla wa la quwwata illa billah Para pemirsa yang dirahmati Allah SWT Kami dari Bajnas Sangat mengharapkan bagi masyarakat muslimin Yang sudah berkewajiban zakat Untuk menunaikan zakat melalui amilin Kenapa? Amilin adalah merupakan lembaga pemerintah nonstruktural Yang sudah jelas legalitasnya Bahkan dalam ajaran Islam Pemerintah itu punya kewajiban untuk mengangkat amilin Dan Alhamdulillah di Indonesia ini sudah dilaksanakan Dalam kitab fikih dijelaskan Imam Nawawi menjelaskan bahwa Pemerintah harus mengangkat amilin Untuk mengambil zakat Karena memang ini dilakukan oleh Nabi SAW Juga dilakukan oleh para sahabat Ini alasan wajibnya Dan alasan yang lain Di antara manusia ada orang yang memiliki harta Tetapi dia tidak tahu apa kewajiban mereka Dan di antaranya ada orang yang memang Bahil Artinya Kikir Padahal dia berkewajiban zakat Tetapi ingin mengeluarkan zakat Maka dari itu Pemerintah harus mengangkat petugas Untuk mengambil zakat Dan zakat itu boleh diambil secara paksa Di dalam Al-Quran jelas Ambilah dari sebahagian harta mereka Sebagai sodakoh Itu kata-kata khud itu Artinya perintah Perintah jika tidak ada khurinah Yang memaknai lain Maka itu artinya wajib Jadi ini karena zakat itu adalah Salah satu syariat Islam Yang harus ditunaikan Yang harus terlaksana secara baik Maka itu harus Terorahanisir Harus dijalankan dengan baik Yaitu melalui amilin Karena Allah subhanahu wa ta'ala Telah menetapkan Bahwa Taswaruf zakat itu Adalah Ada delapan asnaf Yaitu dalam At-Tawbah 60 Al-Tawbah 60 Al-Tawbah 60 Al-Tawbah 60 Al-Ayah Nah ini Untuk Agar yang delapan asnaf ini Kebagian semuanya Maka Secara merata Maka itu tidak Bisa tidak Itu harus melalui amilin Karena kalau zakat dibagikan oleh muzaki masing-masing Biasanya itu tidak bisa merata Kadang-kadang tertumpu dalam satu asnaf Misalnya hanya fakir Hanya fakir Atau hanya apalah Kalau dengan melalui amilin Itu insyaallah Akan terdistribusi Secara baik Karena memang tugas amilin itu Untuk mendistribusikan kepada semua amilin Dan dituntut untuk Merata kebagian semua asnaf Dan hikmahnya Untungnya Kalau zakat melalui amilin Insyaallah Tadi ya Insyaallah akan kebagian secara merata Dan Dari zakat itu kan ada Pendaya gunaan Artinya Dari dana zakat itu Tidak hanya Konsuntif Sifatnya Tapi produktif Jadi Mungkin Malah Sangat banyak Orang yang Punya keahlian Tapi Tidak punya modal Misalnya Itu Kebanyakan Di asnaf miskin Mereka punya Keahlian Mereka punya Kemauan Untuk jualan Misalnya Tapi tidak punya modal Maka diberilah Dari zakat Dan Dengan diberi Modal itu Insyaallah Kedepannya Dia bukan Mustahik lagi Insyaallah Menjadi munfik Dia bisa berinfak Atau bisa bersodakoh Dan memang Harapan Basnas Mereka ini Bisa menjadi Muzaki Kedepannya Jadi Kalau Melalui Basnas Insyaallah Akan Terkumpul Dana Dan Mereka Mereka itu Insyaallah Insyaallah Akan mendapat bagian Dan Sekarang pun Yang Mengajukan Untuk modal Usaha Itu sangat Banyak Yang datang Ke Basnas Dan Alhamdulillah Sudah banyak Yang berhasil Di antaranya Hikmahnya Kalau zakat Melalui Basnas Dan yang terutama Jika Seseorang Meluarkan zakat Melalui Basnas Itu Yakin Sahnya Yakin Sahnya Karena Basnas Itu Atau Amilin Itu Adalah Wakil Dari Muzaki Maaf Wakil Dari Mustahik Ketika Dari Orang Yang zakat Dikeluarkan Ke Amilin Maka Itu Sudah Pasti Tepat Sasaran Ketika Muzaki Mengeluarkan Zakatnya Langsung Kepada Asnab Yang Mereka Pilih Kadang-kadang Itu Tidak Tepat Sasaran Kadang-kadang Mungkin Ada Orang Yang Diduga Bahwa Dia Ini Mustahik Ternyata Bukan Mustahik Ini Mengandung Risiko Ketika Tidak Tepat Sasaran Itu Jelas Tidak Sah Karena Apa Zakat Itu Kan Ibadah Menurut Yang Menjadi Perhitungan Yang Diijir Dina Ibadah Itu Harus Sesuai Antara Dugaan Dengan Kenyataan Walaupun Dia Diduga Fakir Misalnya Tapi Kenyataan Bukan Fakir Itu Tidak Sah Jadi Harus Sesuai Makanya Kalau Ke Bajnas Insyaallah Karena Bajnas Itu Salah Satu Mustahik Sudah Pasti Sahnya Dan Pertanggungan Jawab Bajnas Tentu Saja Bajnas Tidak Sembarang Mengeluarkan Atau Memberikan Zakat Makanya Kadang-kadang Ada Yang Menganggap Ribet Kalau Minta Zakat Ke Bajnas Harus Ada Kaka Harus Ada Apa Memang Itu Peraturannya Karena Kan Bajnas Harus Memeriksa Apakah Ini Yang Memohon Zakat Itu Betul-betul Mustahik Atau Bukan Karena Kalau Diberikan Bukan Kepada Mustahik Itu Dosa Bajnas Itu Pertanggungan Bajnas Itu Ada Dua Pendanggungan Amilin Itu Ada Dua Satu Merupakan Regulasi Syarii Yang Harus Dipatuhi Aturan Syara Aturan Agama Yang Kriteria Kriterianya Sudah Jelas Dari Asnaf Yang Delapan Itu Lalu Ada Ya Regulasi Syarti Artinya Undang-undang Sampai Bajnas Itu kan Mengelola Keuangan Jadi Harus Diperiksa Nah Di Pemeriksaan Itu Harus Jelas Tepat Sasaran Itu Kiranya Pentingnya Atau Kami Dari Bajnas Menganjurkan Bahwa Zakat Itu Diupayakanlah Melalui Bajnas Insyaallah Akan Tercapai Hikmah Hikmah Dari Zakat Kalau Kami Bacakan Hikmah Dari Zakat Itu Yang Kami Catat Itu Mencapai Ada Sepuluh Keutamaan Melaksanakan Zakat Infak Melalui Bajnas Satu Lebih Terjaga Keikhlasan Muzaki Dan Muzik Dengan Pelaksanaan Zakat Infak Ke Bajnas Maka Muzaki Tidak Mengenal Mustahik Sehingga Akan Terjaga Dari Perasaan Telah Berjasa Karena Kalau Si Munfik Atau Si Muzaki Jika Dia Mengeluarkannya Merasa Berjasa Itu Bisa Bisa Menghapus Pahalanya Latu Betilu Sodakotikum Bil Mani Wal Adha Dalam Al-Quran Seperti Itu Hati-hati Janganlah Kamu Sekalian Membatalkan Pahala Sodakot Kamu Bil Mani Dengan Merasa Berjasa Jadi Jangan Mengeluarkan Zakat Merasa Berjasa Kita Ini Berjasa Kepada Orang Itu Karena Dia Diberi Zakat Karena Zakat Itu Kan Kewajiban Dan Dari Infak Pun Sebaiknya Itu Tidak Ada Merasa Berjasa Melalui Basnas Insyaallah Perasaan Itu Tidak Ada Karena Si Muzaki Tidak Tahu Zakat Ini Dikemanakan Diberikannya Kepada Siapa Itu Lebih Terjaga Dan Orang Yang Menerimanya Pun Tidak Merasa Berhutang Budi Yang Kedua Basnas Lebih Mengetahui Memahami Dan Mengenal Mustahik Karena Harus Tepat Sasaran Harus Sesuai Dengan Kriteria Asnaf Kriteria Mustahik Insyaallah Basnas Akan Mendistribusikannya Sesuai Dengan Aturannya Tiga Bantuan Lebih Merata Sampai Pelosok Kabupaten Kalau Dari Muzaki Misalnya Mau memberi Muzaki Tinggal Di Cianjur Di Kecamatan Karangtengah Misalnya Mau Memberikan Zakatnya Ke Orang Yang ada Di Cidaun Misalnya Itu Hukumnya Nakluzaka Artinya Mengalihkan Zakat Tidak Boleh Sebetulnya Akan Tetapi Ketika Melalui Basnas Basnas Itu Kalau Basnas Daerah Sekupnya Satu Kabupaten Itu Bisa Karena Di Cidaun Misalnya Ada Yang Membutuhkan Zakat Dari Orang Karangtengah Diberikan Di Cidaun Itu Tidak Termasuk Nakluzaka Jadi Kalau Langsung Oleh Orangnya Orang Muzaki Itu Nakluzaka Tidak Boleh Empat Sesuai Dengan Anjuran Syariah Al-Quran Basnas Kabupaten Cianjur Adalah Amilin Yang Disebut Dalam Al-Quran Sehingga Ketika Seorang Melakukan Zakat Impak Sodak Kepada Amilin Ia Telah Sesuai Dengan Anjuran Al-Quran Lima Bantuan Tidak Menjadi Hutang Budi Di Mustahik Sebetulnya Tadi Sudah Sudah Saber Nomor Enam Meringankan Tugas Muzaki Karena Muzaki Jika Dia Mengeluarkannya Sendiri Tugasnya Itu Tidak Hanya Memberikan Tapi Harus Mengasismen Diperiksa Apakah Ini Betul Mustahik Atau Bukan Dengan Diberikannya Ke Amilin Atau Ke Bajnas Sudah Selesai Cukup Dengan Memberikannya Setelah Diterima Itu Yakin Sahnya Ketujuh Lebih Optimal Dalam Mengentaskan Kemiskinan Dan Santunan Kebutuhan Melalui Program Program Bajnas Yang Tepat Daya Yaitu Cianjur Makmur Cianjur Sehat Cianjur Peduli Cianjur Takwa Cianjur Cerdas Maka Pemberantasan Kemiskinan Akan Lebih Optimal Delapan Muziaki Merasa Yakin Sah Lain Hanya Membagikan Sendiri Karena Terkadang Muziaki Memberikan Kepada Yang Tidak Berhak Sebetulnya Maaf-maaf Jika Ada Yang Diduga Mustahik Sehingga Seseorang Memberikan Zakat Nah Siang Penerima Ini Kalau Tahu Bahwa Yang Diberikannya Itu Zakat Jangan Langsung Menerima Kalau Memang Dia Itu Bukan Mustahik Karena Karena Berdosa Kita Kita Tidak Tidak Berhak Lalu Menerima Jadi Kewajiban Mustahik Pun Demikian Jangan Wah Pokoknya Maha Daya Mapa Mere Pokoknya Kalau Tahu Zakat Sedangkan Dia Ini Bukan Mustahik Maka Jangan Menerimalah Dan Apalagi Dari Muziakinya Kalau Yang Diberinya Itu Bukan Mustahik Jangan Itu Tidak Sah Sembilan Potensi Zakat Tidak Tercecernya Ketika Zakat Tidak Melalui Buznas Tidak Melalui Atau Tidak Melalui UPZ Maka Terkadang Potensi Zakat Tidak Teroptimalkan Sebagai Pemberantas Kemiskinan Tetapi Pelaksanaan Zakat Kepada Buznas Akan Mengumpulkan Potensi Zakat Sebagai Kekuatan Dalam Pemberantasan Kemiskinan Yang Kesepuluh Tidak Ada Naklus Zakat Nah Itu Yang Tadi Dijelaskan Artinya Yang Diterima Buznas Kabupaten Disalurkan Penuh Di seluruh Wilayah Kabupaten Cianjur Tidak Ada Yang Disalurkan Di luar Daerah Dan Kalau Dari Muzakinya Kan Itu Tidak Boleh Orang Sini Zakat Disini Lalu Memberi Kirim Keluar Luar Daerah Ini Kalau Basnas Karena Sekupnya Adalah Kabupaten Bisa Di Pelosok Seperti itu Kiranya Cukup Sekian Mudah-mudahan Ada Manfaatnya Dan Mudah-mudahan Ini Menjadi Bahan Pertibangan Terutama Untuk Para Muzaki Yang Biasa Memberikan Zakatnya Masing-masing Langsung Sangat-sangat Dianjurkan Untuk Melalui Basnas Wallahul Muafiq Wa Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ulises If you are in the Program, you can try and see. You can let me see. Terima kasih telah menonton!